Project Sony TG1 ini menarik sekali, seru ngajarin Anton dan Sigi Tapi sebenernya karena ini sangat friendly, user friendly banget Jadi kayaknya secara teknis sih gak terlalu banyak ya yang harus di ajarin lagi Sigi sama Anton kayaknya udah sangat ini kan orangnya gadget user banget Justru berbeda dengan aku, memakainya yang professional camera terus Tapi mudah-mudahan penasaran banget pengen lihat hasilnya dan pasti hasilnya menarik Karena yang penting walaupun sesimpel apa kehidupan kita sehari-hari Tapi bisa di capture dengan kamera ini dan bisa dibikinin struktur dan konsep yang menarik Buat kita-kita semua nonton dan bisa jadi pengen pakai kamera ini Jadi realize bahwa ternyata day-to-day life kita tuh menarik dan worth it untuk di record Selalu kalau di workshop film pendek aku selalu bilang, kalian pakai kamera apa gitu kan ke anak-anak mahasiswa misalnya Atau orang yang baru mau bikin film Kita mau bikin film pendek pakai kamera handycam gitu Terus ada jet mic-nya gak, gak ada Terus mau bikin apa, ceritanya, scriptnya gimana, scriptnya kayak drama gitu Bikin drama pakai voice-over Lebih baik bikin dramatic thing gitu, pakai musik pakai voice-over gitu Aku cuma pengen tau aja idenya Anton apa, idenya Sigi kira-kira apa, nanti kita go from there gitu Jadi mungkin yang pasti ada, something to do with all Live Ngikutin activity kita Tapi kan tuh juga kalau kita selalu menceritakan secara, apa ya Lama juga itu tuh storytelling yang sangat membosankan itu orang berdiri event Terus nonton kita ngomong gitu Jadi paling idenya waktu itu mikirnya pas Sobiccer itu Mikirnya pernah nonton Rules of Attraction gak? Pernah Yang dia waktu di Europe Iya Itu kayak gitu, jadi padetin semuanya gitu Tapi emang bahasanya apa yang dijelasin tuh gak kurang jelas ya Maksudnya yang semua di press jadi 3 menit gitu Semua gak ada film yang gak three-act structure Act one apa? Act one tuh introduction ke anything Mau ini ceritanya tentang Siti atau tentang your baby atau tentang apapun introduction gitu kan Act two ini bodinya, conflictnya, eee semua deh Conflict terus ini resolution Biasanya ini conflict juga ada disini ya Satu hal, pasti mesti fokus ke satu issue aja di satu hari itu atau Anu kalo misalnya it's like seharian Anu juga gak apa apa, it's like video diary kan jadinya Nah itu video diary pasti kayak gitu tuh untuk ngikutin struktur ini Gapapa, you introduce yourself Kalo video diary kan orang sering pake tripod atau lo taro disini Lo ngomong kan, this is me in the morning Gini 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 gini, gue biasanya sibuk banget nih hari Tapi kadang-kadang emang bisa di-plan out atau kalo kayak gini tuh gak di-plan atau di-plan sih sebenernya Sebenernya sih enaknya kalo waktunya sedikit enaknya di-plan Kalo aku sih orangnya mis-planning soalnya Jadi ya kayak itu At least you know the structure dan konsep besarnya apa gitu Tapi nanti kesana-sananya ya kalo misalnya apa adanya aja juga gak apa-apa Jadi memangnya udah mikirin ada bentuknya jadi bisa nyari-nyarinya Iya bisa nyari-nyarinya enak